Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini saya mau memberikan informasi gembira nih ya Buat pengguna Poco F3 Yang sebelumnya dirumorkan akan dapat HyperOS Dan ternyata nih teman-teman ya Di bulan April ini 2024 Poco F3 ini mendapatkan notifikasi update Dari otak guys secara otak secara otomatis guys nih ya Tuh ada pembaruan tersedia 1.0.2.0 TKH MIXM cuy ya Nih kita coba klik ya Nah HyperOS cuy Mantap sekali ini ya Size nya 1,6 GB ya Oke ini tidak dulu aja dan kita coba unduh dulu pembaruannya Teman bisa lihat disini ya Pats keamanan Android diperbarui ke Februari 2024 Keamanan sistem ditingkatkan Estetika yang hidup ya Teman-teman bisa dibaca aja disini Jadi Akhirnya guys ya Poco F3 Dapat HyperOS Seberarti bener ya Pada saat kita coba cek Kita coba lihat di Apa aplikasi MIUI downloader waktu itu Memang sih dia tidak akan mendapatkan Android 14 Tetapi dia akan mendapatkan update ke HyperOS Dan ini bener aja guys Dan perlu teman-teman ketahui disini Untuk Poco F3 saya Ini tuh menggunakan MIUI basicnya itu global guys Saya sudah Apa namanya Sudah naikkan ya Atau sudah saya pindah region ya Regionnya ke global Gitu teman-teman ya Kalau kita coba lihat disini Nah MIUI global Ini terakhir di 14.0.8 ya Untuk versi MIUI nya TKH MI XM ya MI XM Mantap cuy Ini dari MIUI 14.0.8 Dan sekarang sedang lagi di download dulu guys Tuh baru 15% 16% Nah nanti kita coba lihat ya Tampilan awalnya gitu ya Gimana gitu Secara ini loh guys ya Poco F3 itu ini HP Udah lama banget Ini barengannya dulu Sama Poco X3 NFC Poco X6 Pro gitu ya Dan sekarang disini Sudah ada update ke HyperOS Gak tau nih Kalau misalkan yang teman-teman Masih basicnya itu Di MIUI Indonesia Saya gak tau ya Nah karena disini Saya sudah pakai di MIUI global MI ya Tadi versinya Di versi 14 ya Teman-teman ya Di versi 14.0.8 Ini ada update secara otomatis Pia pota nih Mantul sekali ya Oke Kita coba lihat nanti Performa Poco F3 Setelah update ke HyperOS itu Seperti apa Apakah ada peningkatan Atau tidak Dan yang jelas disini Untuk versi Androidnya Sepertinya dia tidak berubah Tapi gak tau juga nih ya Teman-teman ya Gak tau juga nih disini Kita lihat aja nanti ya Kalau kita coba lihat sih disini Cuma hanya sistem aja Yang diperbaharui Dan disini Untuk tampilannya aja Yang berubah Katanya seperti itu guys ya Oke Itu aja teman-teman ya Informasinya Nanti saya akan langsung saja Disini install Dan mungkin saya akan coba Tes-tes dulu ya Mungkin satu atau dua hari Nanti kita coba bahas Seperti biasa Selengkap-lengkapnya Di channel ini guys Untuk Poco F3 ini Mantap ya Oke itu aja Semoga informasi bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Keren ya Poco F3 dapat Update ke HyperOS Mantap Wuhh keren